Mbak Gunawan sedang membuat kasdek apa itu Mbak? Kasdek dari bahan cendana wangi Sewangi semerbak aromanya Diga dari Ini proses pembuatan kasdek cendana Ukuran berapa ini Mbak? Ukuran 8 mm Untuk membuat ukuran 8 mm Disbutuhkan potongan dadu 10 mm Jarak 2 mm untuk penghalusan seperti ini Kalau dari awal ditunjukkan dari awal pembuatannya Dari mulai dadu Lalu dibentuk satu persatu Untuk membentuk satu butiran Mbak Gunawan ini hanya memerlukan waktu 10 detik Karena Mbak Gunawan ini sudah profesional Loh Tidak sampai malam 5 detik malam Sudah jadi bentuk bulat sempurna Nah inilah istimewanya Mbak Gunawan Mbak Gunawan Ya hari ini Mas Janu membuat Pukiran dasar Keliwung Kebentukan sama seperti Mbak Gunawan tadi Dibutuk satu persatu Ini ukuran agak besar 10 mm Sama seperti tadi Bentuk satu persatu Sampai menjadi bulat sempurna Seperti ini Sampai menjadi bulat sempurna sepatu ini Sampai menjadi bulat sempurna sepatu ini Sampai menjadi bulat sempurna 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 Jadi teman-teman bisa lihat Bisa lihat proses penghalusannya Manual satu persatu Tanpa bangsinya Dan tanpa pewarna Coba lagi tentu Stop dulu Diperlihatkan putirannya sebelum diperhaluskan Dan setelah diperhaluskan Proses manual proses yang seperti ini Membutuhkan waktu Sekitar 10 detik per putiran Nah kita lihat Dengan bersama Putirannya langsung Halus dengan sempurna Dan tanpa Pahan kimia Atau pengalaman Alami Ya ini pembuatan Dupa Super Dengan nyala 30 jam Sama Bang Mandor Kalau Dupa buatan Bang Mandor ini Yang mulus bersih Plink plink Mempesona Plink plink Dengan nyala 30 jam Non stop Ya Cimewa Ini Khusus Bagi teman-teman Pencinta Dupa Tumpang Yang super jumbo Mungkin bisa dicoba Untuk penyelaannya mudah Jadi nanti Ada bonus Dupa kecil Dinyalakan diatasnya Atau Kalau tautetnya Jika langsung Dinyalakan juga bisa Tanpa ada Hampatan Serbo-serbo yang dihasilkan Hari lima-lima Pembuatan gelang Seperti ini Pembuatan bagi Pemotongan bahan Akan Dikumpukan Dan Dibentuk oleh Sang Farid Di dalam Setelah Dibentuk oleh Sang Farid Lalu Di Keluarkan Dibentuk Kerucut Besar Seperti ini Dengan nyala 30 jam Non stop Nah untuk aroma Disini aroma murni gaharu Tanpa campuran bahan kawat Dan bahan kewangi lainnya Untuk dupa sendiri Di adios ini Mengutamakan dupa murni gaharu Tanpa campuran Bahan kimia Dan bahan pewarna lain Dengan nyala 30 jam non stop Bagi teman-teman yang Ingin mencoba silahkan Dan kalau ada yang komentar Wanginya kurang mas Mungkin ada dua versi Mungkin terbiasa dengan parfum kimia Atau juga Terbiasa dengan gaharu super Kalau ini gaharu tipe medium Medium Bagi teman-teman non stop Dupa rucut tumpeng besar Adios Gerut Dupa ini dengan nyala 30 jam non stop Kalami tanpa bahan campuran lainnya Proses untuk pembakaran sangat mudah Di ujungnya dibakar atau ujungnya dikasih dupa tumpeng kecil Untuk mengangkat Pembakarannya Di adios ini Dupanya murni tanpa campuran bahan kimia Bahan parfum dan lain sebagainya Misalkan ada teman-teman yang berkomentar Dupanya kurang wangi kak Mungkin terbiasa dupa parfum Atau dicoba dulu Dengan dupa yang lebih kecil Atau juga bisa dicoba Kalau misalkan ingin alami Dengan yang aroma gak keras Yang kita super agar wood Silahkan